Pemirsa selain hari air, ada peringatan hari hutan sedunia yang diperingati setiap tanggal 21 Maret. Puluhan mahasiswa di Banjuan Negara membuka sedekah berbagai macam biji dari untuk disemai. Selain itu, para mahasiswa juga membagikan ratusan ribu bibit tanaman buah gratis kepada pengendara maupun juga pejalan kaki. Puluhan mahasiswa politeknik Banjuan Negara menggelar aksi sedekah biji buah-buahan. Aksi sedekah biji ini agar masyarakat semakin sadar dengan fungsi tanaman dan hutan sebagai paru-paru dunia. Mahasiswa turun ke jalan untuk membagikan 250 ribu bibit tanaman secara gratis untuk memperingati hari hutan sedunia. Selain membagian bibit, juga memberikan sosialisasi serta mengajak pengguna jalan untuk melakukan gerakan menanam pohon. Biji-bijian ini disemai mahasiswa mulai dari pemilihan biji, penanaman, perawatan hingga menjadi bibit berkualitas. Masyarakat juga dapat memperoleh gratis bibit tanaman ini baik dari kelembagaan maupun juga perorangan. Kita terbuka untuk siapapun boleh mengakses ataupun ingin melakukan sedekah benih. Jadi barangkali nanti ada program dari sekolah, dari desa ataupun masyarakat yang sekiranya ada kegiatan yang melibatkan atau mengonsumsi bibit yang menghasilkan biji. Boleh, biji itu nanti disedekahkan ke persemaian kita. Lalu nanti benih itu atau bibit itu setelah jadi pohon boleh diakses kembali. Jadi intinya kita sama-sama merawat bumi, menjaga bumi dengan cara konservasi. Kita mengadakan soft launching pengajuan bibit gratis tanaman-tanaman kehutanan. Yang sempatnya nanti untuk penghijauan ataupun konservasi seperti tanah longsor yang biasa terjadi. Dan juga untuk meminimalisir banjir seperti itu. Jadi kita pas kebetulan disini ada persemaian yang kerjasama dengan BPDAS S. Raya Opak Progo Yogyakarta yang menyediakan bibit gratis dibagian kepada masyarakat. Mulai hari ini kami persilahkan kepada seluruh masyarakat untuk bisa memanfaatkan. Baik sempatnya kelembagaan dari tingkat bupati sampai dengan RT ataupun perorangan dan juga organisasi kemasyarakat juga boleh. Terima kasih telah menonton!